3. Tritunggal Tritunggal adalah konsep yang berusaha menjelaskan tentang cara Allah yang esah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang berusaha menjelaskan ini menggunakan analogi yang justru terdengar lebih menyerupai unitarian, haupun trites. Oleh karena itu kami mau menjelaskan konsep ini tanpa analogi sedikitpun. Pada dasarnya Allah itu esah atau satu saja. Dia adalah roh yang transcendent yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia juga maha besar sehingga alam semesta pun tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Allah yang transcendent ini tidak begitu saja menciptakan alam ini. Hal itu dikarenakan alam ini penuh dengan batasan ruang, waktu dan sifat-sifat materi. Oleh karena itu sebagai permulaan dari penciptaannya, Allah mengeluarkan sebagian rohnya untuk dinyatakan di alam imanen yang penuh batasan ruang, waktu dan sifat-sifat materi ini. Rohnya yang keluar dari keadaannya yang transcendent ini kemudian kita kenal sebagai anak tunggal Allah, dan Allah yang transcendent adalah bapaknya. Anak tunggal Allah ini kemudian menjadi penghubung antara Allah yang transcendent dengan dunia yang imanen ini. Dia saja yang menjadi jalan bagi Allah untuk menyatakan segala kuasa dan kehendak Allah di dunia ini. Oleh karena dia saja yang menyatakan segala kehendak Allah di dunia ini, maka gelar Hologos atau Sang Firman atau Sang Sabda diberikan padanya. Tanpa anak tunggalnya tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan di dunia ini. Setelah anak tunggal Allah menjadi perantara bagi bapaknya dan dunia ini, maka roh Allah dari bapaknya bisa keluar dan dinyatakan di alam imanen ini. Rohnya inilah yang melakukan segala pekerjaan Allah di dunia yang imanen ini. Dia kemudian dikenal dengan sebutan roh kudus. Jadi tritunggal itu bukan jumlah Allah. Tritunggal itu adalah tahapan yang dilakukan Allah yang esah dan transcendent untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya di alam ciptaan yang imanen ini. Tertulian pada abad kedua menyebutkan dalam tulisannya melawan praksias, bahwa ada tiga tahapan, tiga bentuk, dan tiga aspek. Tapi hanya ada satu kuasa, satu hakikat, dan satu kemuliaan, sebagaimana hanya ada satu Allah saja. Jadi tidak ada yang namanya satu ditambah satu ditambah satu, karena anak tunggal dan roh kudusnya itu keluar dari dalam Allah yang esah dan transcendent. Tritunggal ini sekali lagi hanya tahapan yang dilakukan Allah yang esah dan transcendent untuk berkarya di alam yang imanen ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu Anda memahami konsep Allah tritunggal di dalam iman Kristen.